Sebagai penutup, persentasenya berapa target yang bisa ditetapkan oleh APBI, paling tidak dengan IPR kita yang ada di Februari ini, hingga tutup tahun 2019? Pak Anda, seberapa bulis Anda? Kalau kita ngomong ke 2019, kita ngomong semester 1 aja lah. Semester 1 2019, kami mengharapkan tetap kita ada pertumbuhan 10%. 10%? Untuk persahabat ya? Ya, kalau tidak tercapai, tentunya adalah suatu hal yang kami harus merevisi perkiraan bisnis kami lagi. kami, ya kan, apakah menutup store yang tidak perform seperti yang lalu. Waktu yang lalu kan kami juga beberapa store yang tidak perform kita tutup. Tapi sebenarnya bukan tujuan kami. Kenapa? Seharusnya kami bisa melakukan subsidi. Misalnya punya 8 toko, 2 tidak perform, 6 perform. Kita subsidi aja. Tapi kalau keadaan nggak membaik daripada subsidi terus, tutup aja yang dua ini. Itu yang kami mengharapkan agar kami bisa terus survive. Karena apa? Karena retail ini penyalapan tenaga kerja yang paling bagus. Setiap 25 meter persegi, Anda lihat lah. Yang jaga toko kan gitu. Ini toko pakaian, ini apa namanya. Job creation misalnya. Semuanya membutuhkan tenaga kerja. Dan kami ada pelayanan sehingga 25 sampai 30 meter persegi itu dibutuhkan satu karyawan. Baik. Paling tidak dari APBI diproyeksikan 10% yang bisa kita terdekat untuk first half 2019. Handaka Santosa dan Arief Bundawan. Terima kasih banyak atas pandangan Anda berdua. Terima kasih banyak.